selamat pagi semuanya guys ya alhamdulillah guys ya kita masih dalam keadaan sehat saya itu hobi tentang pertanian guys ya, apalagi berbicara tentang kesuburan tanah itu adalah hobi saya guys, bicara tentang organik itu adalah merupakan hobi dan kecanduan saya dalam sehari-hari, yaitu berkaitan dengan tanah, pupuk, tanah, pupuk dan tanaman nah ini adalah tanah lapisan topsoil dengan ketebalan 5-10 cm ya yang diatasnya ini adalah sekampadi yang sudah jabuk guys ya, sudah melapuk yang lapisan keduanya itu adalah daun gamal atau daun bunga, dan lapisan yang terakhir itu, itu kita menggunakan kompos daun-daun, biasa orang bilang trambesi atau cambanikih disini guys beda, beda kayaknya ya trambesi ya jadi di dalam bertani itu kuncinya dua guys pertama ada tiga guys pertama perbanyak doa yang kedua eh beginilah yang kedua adalah kesihatan tanah, dan selanjutnya adalah kesihatan akar, nah bagaimana tanah ini kita perbaiki itu, tanah ini harus dipermentasi dulu guys dengan berbagai macam campuran kompos dan dicampur oleh bahan-bahan organik ada efektif mikroorganisme ya ada akrimicetes, aspirilum, pisodomonasolonasiarum ya banyak sekali jenis bakteri yang bisa kita gunakan kita campur juga trichoderma ya gunanya apa? agar melakukan dekomposer bahan-bahan yang kita mau jadi ke media tanam ini agar cepat dipungsikan ya agar bisa bisa kita gunakan dengan baik ya nah ini durian yang ada di depan saya ini adalah durian mesanking dan OC dan semuanya ini kita akan ganti polybagnya guys ada sekitar tiga ribuan ya bukan cuma ini di belakang ada itu juga guys nah ini yang sudah melalui proses perubahan guys ya itu sudah tinggi-tinggi semua guys rata-rata 2 meter ya belum lagi yang dibawa nah yang dibawa itu sudah kita ganti semua polybag besarnya guys nah tujuan kita guys ya agar tanaman ini cepat berubah guys kalau dia tetap menggunakan polybag awalnya itu akan lambat untuk mengalami perubahan guys ya makanya kita ganti guys kayak seperti contoh ini dua nih kita ganti polybagnya kayak begitu guys dia langsung meninggi guys tuh naik 40 cm ya kalau yang ini tidak ada perubahan tidak naik cuma melakukan adaptasi terus makanya kita fermentasi tanah setelah jadi kita akan ganti polybagnya dengan tujuan supaya pertumbuhannya lebih bagus lebih cepat dan lebih akurat lagi kita lihat yang sudah kita ganti polybagnya guys kita lihat pertumbuhannya biar ada jauh ya nah ini kalian lihat sendiri guys ini sudah pergi kebun guys tapi aku belum berangkat nah 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 sudah siap-siap mau jalan kote ondek ondek ini yang kemarin mau mati guys sekarang sudah berubah padahal ini kemarin hampir mati tidak ada daun datang guys ya waktu tidak datang guys tidak ada daun guys stress rontok semua daunnya sekarang sudah berubah nah kalau yang di atas ini itu sudah sekitar 3 bulan di polybag guys mereka sudah kalian lihat sendiri di perubahannya beda guys daunnya keluar semua daun-daun muda keluar semua guys sehingga tanaman ini cantik kelihatan guys indah beda dengan yang baru datang seperti itu guys itu dibawah tapi kita sudah rangsang keluar semua daun-daun mudanya guys ya sudah kita ganti polybagnya guys ya dan ini nanti semua kita tanam guys sengaja kita melakukan perawatan kita lakukan perawatan di rumah gunanya untuk apa untuk menekan biaya pengeluaran kita bolak-balak di kebun guys ya makanya nanti setiap lebih besar baru kita akan pindah sekitar 3 meteran guys kalau ini ini sudah berjalan 2 meteran guys ya tinggal 1 meter baru kita akan pindah jadi kita sini memanfaatkan limba rumah tangga dan kita memanfaatkan juga limba lingkungan untuk dijadikan pupuk organik dan bahan media tanam ya nah ini guys sudah jadi kalau model begini nah ini sudah jadi percabangan sudah mantap ini juga guys nah ini sudah jadi tapi ini belum bisa ditanam guys tunggu dia batangnya lurus ya tegak dan cabangnya panjang-panjang seperti ini aja belum bisa kita tanam ini ini kita luruskan ini kita luruskan batangnya dulu guys ya nanti habis tegak tunggu tegak baru kita akan melakukan penanaman ada jeruk nah ini yang baru datang datangnya awal tidak ada daun tapi kita sudah semprot dengan perangsang daun sudah keluar semua daun-daun mudanya nah kalau yang di atas ini kita akan proses penggantian polybagnya guys ya yang sudah kita ganti polybagnya cantik-cantik kalian lihat sendiri pertumbuhannya naik 25 cm 2 meter setengah nah ini semuanya yang kita akan ganti polybagnya guys ya ini paling ini mampu memuat 40 polybag guys ya 40 nanti kita buat lagi guys habis lebaran baru kita pakai ya minimal 1-1 bulan kita gunakan untuk mendukung pertanian kita ini guys jadi kita memang itu hobi nah ini guys seperti ini waktu datang nah ini kan datang guys tidak ada dia punya daun ya tidak ada sama sekali nanti ini kita akan berubah kita ganti polybagnya itu guys dan akan berubah secepatnya hanya butuh waktu 2 minggu ya begini guys PH nya kita jangan lupa cek PH guys makanya PH nya ini dinetralkan jangan sampai PH nya rendah sehingga tanaman kita itu pertumbuhannya tidak bagus oke guys salam kuting petani guys terima kasih